Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang Analisis mediasi Kita akan belajar dari tahap Logika risetnya dan analisis statistiknya Kita harus paham bahwa Analisis mediasi ini Belakangan ini menjadi analisis yang Digandrungi Digandrungi baik kalangan mahasiswa S1 S2 dan sebagainya Bahkan beberapa jurnal Mencaratkan ya Mencaratkan sekarang Tidak menerima lagi Analisis korelasi biasa Dia maunya analisis mediasi Nah namun Yang perlu diketahui adalah Latar belakang Riset yang menggunakan Analisis mediasi ini Tidak sama dengan Latar belakang riset yang menggunakan Analisis korelasi Ya Jadi Secara problem Ya secara problem Ya Mereka sama Dalam hal dependent variable ini Sama saja dianggap sebagai suatu problem Dalam suatu penelitian Nah yang membedakan adalah Variable Y ini Variable dependent ini Ya Itu solusi yang Ditawarkan di dalam suatu penelitian itu Tidak langsung seperti ini Lebih complicated Lebih rumit Dan Dianggap perlunya Variable lain yang Menjembatani antara keduanya Nah ini yang perlu diketahui Nah ini Ini ada Apa Nah ini ya Ini ada Logiknya ya Bagaimana Variable mediasi itu Dibangun Jadi ada Variable Y dan variable X Dan variable Y ini Dan X ini Ya Ya ini yang Ini perlu jembatan Perlu mediasi Perlu mediasi Tanpa ada mediasi ini Tidak bisa ketemu antara Variable X dan Y Tidak bisa adanya Predictor ya Tidak bisa menjadi predictor Ini tidak bisa Ini tidak bisa Nah satu-satunya jalan adalah Dengan Jembatan ini Mediator ini Nah ini yang harus dibangun Dalam ide risetnya ya Ya Harus dibangun dalam Ide riset bagaimana Predictor ya Predictor itu Mempengaruhi dependent Itu Tidak bisa secara langsung Ya Tidak bisa secara langsung Nah Ini Logika Dasar dari Apa Analisis mediasi ya Maka X dan Y ini Ya X dan Y ini Sebisa mungkin Ya Sebisa mungkin Tidak directly correlated Ya Jangan sampai Secara langsung berkorelasi Gitu Jadi kalau ditemukan Suatu penelitian Ada korelasinya Ya sebaiknya Jangan dijadikan topik Untuk dianalisis mediasi Cari Topik lain yang memang Menunjukkan bahwa Dia tidak berkorelasi Tapi kok dirasa-rasa Itu Berperan Gitu ya Tapi studi-studi mengatakan Tidak ada korelasi Nah seperti itu Atau Mediasi itu juga bisa Bersifat Penambah Jembatan Jadi ini Prediktornya Ini Dependannya Nah Ini sudah Sudah ada Jalur sebetulnya Sudah ada jalur hubungan Ya Cuma kita ingin Menambah hubungan Variable lagi Menambah Jembatan lagi Menambah Bridge-nya Bridge-nya Nah Ini juga bisa Logika yang Dipahami Jadi ada dua Logika dalam variable Dalam analisis mediasi Ada yang seperti ini Dan seperti ini Nah ini yang biasa disebut Kalau yang pertama ini disebut dengan Full Mediation Jadi Apa namanya Mediator ini Berperan penuh Ya Berperan penuh Menjembatani Antara Prediktor Dengan dependent Peranannya penuh Full Maka disebut dengan Full mediation Nah Artinya Dalam menyusun Latar belakang penelitian Kalau kalian Ingin berasumsi Mediasi penuh Maka X dan Y ini Sebisa mungkin Jangan ada riset sebelumnya Mengatakan ini Berhubungan Ya Jangan ada riset Mengatakan ini Berhubungan Seperti itu Oke Nah ini Dalam istilah mediasi Disebut dengan Partial mediation Ya Disebut dengan Istilah partial Mediation Jadi dia Berperan sebagian Nah ini Kalau gini kan Berarti berperan Sebagian besar ya Ya Berperan sebagian Jadi punya peranan Sebagian Kenapa X dan Y Sudah berhubungan Namun Kita bangun lagi Jembatan baru Ya Sehingga Hubungan antara X dan Y ini Juga diperan Diperani oleh Mediator yang kita Bangun itu Seperti itu Nah inilah dua Logika dasar dari Analisis mediasi Gitu ya Nah berbeda nanti Dengan moderasi Moderasi Itu adalah Memperkuat Hubungan ya Itu berbeda lagi Nah ini dalam Menyusun latar belakang Kita ada Saya Menyarankan Beberapa strategi Untuk menyusun latar belakang Penelitian mediasi ya Karena saya melihat Tidak mahasiswa Menyusun Menyusun skripsi Atau tesis Tentang penelitian mediasi Itu masih Ber Berbasis pada Korelasi Korelasi-korelasi Gitu ya Persis Padahal berbeda ya Nah disini bedanya ya Ini ada tiga yang saya Sarankan Tiga jenis Tiga jenis Teknik untuk Menyusun latar belakang Penelitian mediasi Yang pertama Narasi mundur Kedua rantai yang hilang Atau missing link Yang ketiga Konfirmasi model Nah kita akan bahas Ketiga-tiganya itu ya Nah Yang pertama adalah Narasi mundur Nah ini Ini merupakan Suatu Teknik Yang 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 Menjelat Ya apa Yang Menarasikan Latar belakang itu Dari Y Ke M Lalu ke X Dari Variable Dependent Kemudian Mediasinya Kemudian Predictornya Narasinya seperti itu Mundur ke belakang Ya Mundur Dari Y Ke Y Ke M Ke X Jadi Jadi Narasi-narasi awal Paragraf adalah Bagaimana Y Sebagai masalah Seperti biasa lah ya Bagaimana Y Sebagai masalah Datanya Seperti apa Fenomenanya Seperti apa Dampaknya Seperti apa Urgensinya Seperti apa Mendesaknya Seperti apa Lalu Barulah kita mundur Bahasanya M ini Sebagai solusi Daripada Y Nah Mundur lagi Narasi paragraf berikutnya Bagaimana M ini Sebagai solusinya Lalu mundur lagi Bahasanya M ini Tidak bisa dicapai Tanpa Diawali oleh X Nah ini caranya Tanpa Diawali oleh X Jadi Seperti ini Seperti ini Contoh ya Contoh begini Ada satu penelitian itu Menjelaskan bahwa Motivasi itu Dipengaruhi oleh Apa Dipengaruhi oleh Teacher relationship Ya kan Teacher relationship Student teacher relationship Ya Itu akan pengaruhi motivasi Tapi student teacher relationship Tidak akan bisa dimulai Ya Tidak Tidak mudah untuk dimulai Ya Tanpa adanya Apa namanya Tanpa adanya Ekosistem sekolah Gitu ya Ekosistem sekolah Jadi ekosistem sekolah Ini akan mempengaruhi Student teacher relationship Nah student teacher relationship Ini akan mempengaruhi Motivasi belajar Nah tapi ini ceritanya mundur ya Motivasi belajar Problem Kemudian ini bisa dipengaruhi oleh Student teacher relationship Nah student teacher relationship Adalah Dipengaruhi oleh Lingkungan Atau ekosistem sekolah Itu contoh aja ya Gitu ya Cara menarasikannya Atau disini juga Y sebagai masalah Sama seperti tadi Namun M disini Bukan solusi Tapi penyebab Ya penyebab Nah Baru X sebagai solusinya Gitu ya Jadi solusinya ini Mempengaruhi penyebab Penyebab ini akan Mempengaruhi Y Seperti itu Bagi contoh misalkan Contoh misalkan Apa namanya itu Insomnia ya Sulitan tidur Misalkan Variable Y nya adalah Kesulitan tidur Insomnia Contoh Nah Ini ada penyebabnya Nah penyebabnya adalah Anxiety Kecemasan Gitu kan Nah Anxiety Ini bisa diturunkan Dengan misalkan Religious coping Religious coping Nah Ini contohnya Jadi Ini bukan sebagai solusinya Ada disini Solusinya ada di X Tapi ini penyebab Jadi dia Seperti memberikan dampak Sistemik Jadi religious coping ini Ternyata Memberikan dampak Sistemik Mengurangi anxiety Nah anxiety Inilah yang Mengurangi insomnia Atau kesulitan tidur Seperti itu Nah ini Bisa juga Dengan logika Seperti ini ya Dalam menarasikannya itu Nah Itu Teknik-teknik Ya Nah Jadi paragraf awal Kita bagaimana Menceritakan Dependent variable Ini sama Seperti riset-riset pada biasanya Bagaimana menceritakan Dependent variable Gitu ya Nah Nah kemudian Seperti biasa Dependent variable Ini urgensi Semuanya kan Urgensi Ini namanya Ini urgensi Ya Urgensi Kenapa kita meneliti Dependent variable Kan ini ya Ini urgensinya kan Fenomenanya seperti apa Datanya seperti apa Nah Kalau gak ada data Kasus-kasus Diabstraksikan Ya Kalau tidak ada data Kasus-kasus yang ada Diabstraksikan Jangan Dilaporkan Beritanya Jangan Salah itu Dileg itu Diabstraksikan dulu Contoh Misalkan Fenomena Misalkan Suicidal ideation Misalkan Dilaku bunuh diri Misalkan ya Kita mau meneliti tentang Mental health Tentang suicidal ideation Ideation Kita angkat Bahwasannya fenomena bunuh diri Itu malah terjadi Di daerah A B C Dan D Gitu Gitu aja Diabstraksi aja Tidak perlu Diceritakan Kasus-kasus Inisial orang-orangnya Itu gak perlu Gitu kan Kemudian kita kasih data Terjadi peningkatan Dari tahun ke tahun Gitu ya Itu namanya Abstraksikan Jadi kasus-kasus Diabstraksikan Gitu ya Jangan Kasus-kasus Dilaporkan beritanya Itu tidak bagus Untuk atar belakang Nah Kita juga bisa Mengungkap Dependent variable ini Urgensinya dengan Dengan menunjukkan Rendahnya Y Ya misalkan Variablenya apa Motivasi belajar Rendahnya motivasi belajar Kita kasih data Sekian persen rendah Sekian persen sangat rendah Nah data-data kayak gitu Biasanya ada di dalam tesis Atau skripsi Di bagian kategorisasi Gitu ya Atau tingginya Y Tadi kan ada kesulitan tidur ya Insomnia Nah kita bisa tunjukkan Di dalam riset-riset Bagaimana Banyak orang yang mengalami Kesulitan tidur ya Sekian persen tinggi Sekian persen sangat tinggi Itu untuk menunjukkan Bagaimana urgensi Dependent variable Nah lalu Lalu Kita akan mengatakan Bahwasannya Y tersebut Ya Disebabkan oleh M Atau M sebagai Solusi daripada Y Sama aja Gitu ya Mau pilih yang mana Posisinya dia sebagai solusi Ya kalau solusi Sifatnya itu Perilaku Perilaku Tapi kalau Penyebab Penyebab Ya kan Itu Sifatnya biasanya Atribut Atribut psikologis Nah Ini kita Selanjutnya kita bahas Mediatornya Bahwasannya solusinya Adalah Mediator ini Bisa Ya kan Bahwasannya Mediator ini Bisa meningkatkan Y Ceritakan gitu Bisa Atau Bahwasannya Mediator ini Bisa menurunkan Y Bisa Gitu ya Atau Korelasi antara Mediator dengan Y Korelasinya seperti apa Ceritakan gitu ya Intinya kita ingin Katakan Bahwasannya Y ini Dipengaruhi oleh Mediator Dan juga Jangan lupa Kita tambahkan Kenapa Mediator ini Yang dipilih Dibandingkan Variable lain Nah Ini harus ada nih Kenapa ini dipilih Dibandingkan Variable-variable lain Yang memungkinkan Kita bisa Relevansikan bahwa Variable M ini Paling cocok Untuk konteks Mahasiswa Atau konteks Masyarakat muslim Atau konteks Masyarakat Indonesia Dan sebagainya Tinggal kita cocok-cocokkan Saja gitu ya Untuk menunjukkan Bahwa Mediator inilah Yang kita pilih Oke Nah selanjutnya Kita akan Bahas tentang Prediktornya Jadi Narasi berikutnya Adalah Prediktornya Setelah kita bahas M Kita bahas Prediktor Di latar belakangnya Kita akan Terangkan Bahwasannya Prediktor ini Atau X ini Langkah Konkret Daripada Meningkatkan M Atau Mengurunkan M Dan sebagainya Ya Gitu ya Jadi Sifatnya Mundur Kebelakang Kebelakang Dan kebelakang Seperti itu Nah inilah Contoh Untuk Menarasikan Menarasikan Latar belakang Penelitian Mediasi Ya Mundur Kita bahas Y nya dulu Y nya dulu Urgensinya Lalu kemudian Bahas Mediatornya Baru bahas X nya Ini urutan Paragrafnya Seperti ini Seperti itu Dengan narasi Narasi Atau teknik Teknik Penghubung Paragraf Yang Barusan Saya Jelaskan Nah Jadi Kita juga bisa Apa Kita juga bisa Menyampaikan Bahwa Menyampaikan Bahwa M ini Nampaknya Menjadi Jembatan Antara Keduanya Nah ini Ini kita Bisa Sampaikan Bahwa M ini Menjadi Jembatan Antara X Dan Y Jadi Seperti kita Setelah membangun Jembatan Penghubung Jadi Itu yang Ingin Dipahami Dikasih Paham Ke penulis Adalah Oh Ini Perlu Jembatan Penghubung Ya Jadi Bagaimana Y itu Harusnya Seharusnya Nampaknya Itu berkaitan Dengan X Namun Tidak Ada Tidak Ada Penelitian Yang menemukan Hubungan Gak ada Berarti Kalau X Dan Y Ini Secara Nalar Kayaknya Berkaitan Tapi Reset Reset Sebelumnya Tidak Ada Tidak Ada Korelasi Berarti Jangan Jangan Ada Mediator Di antara Keduanya Nah Maka Disebut Mediator Kan Gitu Jangan Jangan Ada Mediator Nah Maka M Ini Adalah Sebagai Jembatan Nah Itu Yang Kita Akan Narasikan Gitu Ya Nah Ya Teknik Berikutnya Dalam Menarasikan Mediasi Dalam Menarasikan Latar Belakang Pendidikan Mediasi Adalah Teknik Menemukan Missing Link Menemukan Rantai Yang Hilang Nah Bagaimana Kita Menemukan Rantai Yang Hilang Jadi Kita Seringkali Menemukan Penelitian Korelasional Yang Hubungan Antara Keduanya Itu Ada Sering Terjadi Hubungan Antara Keduanya Sering Berkorelasi Namun Kok Bisa Berkorelasi Tidak Ada Alasan Yang Benar Benar Kuat Tidak Ada Benar Alasan Yang Kuat Alasan Dia Berkorelasi Hanya Dibahas Di bagian Diskusi Aja Didiskusikan Ini Mungkin Seperti Ini Mungkin Seperti Itu Jadi Hanya Kemungkinan Kemungkinan Atau Asumsi Asumsi Kenapa Dia Berhubungan Nah Penelitian Mediasi Menjadi Peluang Untuk Mengkonfirmasi Asumsi Tersebut Seperti Contoh Religiositas Banyak penelitian Mengatakan Bahwa religiositas Itu Berhubungan Sama Motivasi Belajar Tapi Dia kan Berhubungan Tapi Ini Jadi pertanyaan Dimana Hubungannya Kok bisa Berhubungan Ini Juga Menjadi Salah Satu Hal Yang Melatar Belakang Kenapa Kita Melakukan Penelitian Mediasi Nah Selama Ini Religiositas Dan Motivasi Belajar Ditemukan Berhubungan Kenapa Berhubungan Asumsinya Macem-macem Macem-macem Asumsinya Karena Ini Karena Itu Dan Sebagainya Dan Sebagainya Dan Sebagainya Nah Kemudian Kemudian Kita Coba Ekstrak Itu Diskusi Diskusi Semacam Itu Kita Ekstrak Dan Kita Simpulkan Satu Variable Yang Mungkin Menjadi Jembatan Antara Keduanya Nah Ada Yang Namanya Istilah Intrinstic Religious Motivation Nah Seperti Inilah Niat Saya bilang Gitu Motivasi Religious Misalkan Kita Termotivasi Belajar Karena Perintah Agama Atau Karena Ingin Mendapatkan Keutamaan Untuk Ilmu Misalkan Itu Intrinstic Religious Motivation Nah Ini Inilah Nampaknya Yang Menjadi Penghubung Antara Religious Motivasi Belajar Ini Penghubungnya Maka Ini Kita Akan Jadikan Mediasi Intrinstic Religious Motivation Ini Ini Akan Dijadikan Variable Mediasi Ini Akan Dianggap Sebagai Penjembatan Antara Religious Dan Motivasi Belajar Ini Nah Seperti Itu Menarasinya Jadi Ini Yang Bagus Begini Jadi Kita Itu Membuat Penelitian Mediasi Itu Dengan Alasan Yang Metodologis Gitu Ya Jadi Ada Kesempatan Untuk Menjelaskan Bahwa Ada Suatu Variable Tengahnya Ini Tidak Terjelaskan Ini Kenapa Bisa Berhubungan Nah Itulah Peluang Penelitian Mediasi Mengkonfirmasi Mengkonfirmasi Hubungan Antara Kedua Variable Tersebut Gitu Ya Jadi Yang Mana M Ini Masih Asumtif Di Beberapa Teori Di Berbagai Pembahalan Diskusi Diskusi Di dalam Jurnal Itu Masih Di dalam Bab Discussion Gitu Ya Kita Ekstraksi Dan Kita Jadikan Sekalian Sebagai Variable Mediasi Seperti Itu Ya Nah Kemudian Yang terakhir Bagaimana Cara Menarasikan Penelitian Mediasi Bagian Latar Belakang Adalah Atau Latar Belakang Kita Melakukan Penelitian Mediasi Yang Paling Mudah Adalah Kita Mengkonfirmasi Model Mediasi Jadi Nggak Usah Repot Nyaris Sebab Akibat Bikin Bikin Pola Pola Sistemik Gitu Nggak Perlu Cukup Kita Mengkonfirmasi Model yang Sudah Ada Jadi Sudah Ada X M Dan Y Sudah Ada Sudah Sering Diteliti Namun Namun Di Indonesia Jarang Atau Pada Sample Tertentu Jarang Atau Belum Pernah Diteliti Di Sample Kita Gitu Ya Di Sample Tentu Maka Kita Ingin Konfirmasi Model Serupa Di Sample Yang Berbeda Jadi Itu Aja Latar Belakangnya Ya Tapi Tetap Sebagai Masalah Adalah Y Ini Tetap Diangkat Sebagai Masalah Ya Tapi Model Yang Kita Tawarkan Adalah Model Yang Sudah Sering Diteriti Oleh Oleh Ilmuan Ilmuan Sudah Sering Diteriti Ini Yang Paling Mudah Dan Lebih Aman Ketika Ujian Skripsi Lebih Aman Karena Biasanya Penguji akan Nanya Ini Modelnya Mana Dari Mana Modelnya Modelnya Kuat Apa Enggak Kan Gitu Ya Lebih Lebih Aman Jadi Konfirmasi Model Jadi Modelnya Sudah Gitu Ya Nah Jadi Kalau Kita Lihat Maka Ya Maka Maka Apa Kalau Kita Mau Menyusun Latar Belakang Itu Atau Apa Yang Namanya Niat Awal Ya Niat Kita Melakukan Moderasi Itu Emediasi Itu Memang Ada Dua Hal Kita Ingin Explore Ya Kita Ingin Explore Atau Kita Ingin Ber Hipotesis Ya Atau Yang Atau Juga Kita Ingin Apa Namanya Menguji Suatu Teori Ya Uji Teori Nah Uji Teori Berarti Uji Teori Atau Uji Nalar Kita Menguji Nalar Kita Ya kan Nalar Kita Uji Atau Yang Kedua Kita Melakukan Mediasi Karena Sudah Ada Modelnya Konfirmasi Kita Ulang Model yang Sama Di Sample Yang Berbeda Nah Ini Kan Dua Hal Yang Berbeda Dan Cara Menarasikannya Berbeda Yang Satu Kita Ingin Menguji Teori Kita Bangun Kita Bangun Suatu Teori Sekalipun Teorinya Teori Yang Sudah Cukup Kuat Bahwasannya X Berpengaruh Pada M M Berpengaruh Pada Y Namun Kita Rancang Model Yang Baru Atau Kita Konfirmasi Model Lama Jadi Kita Merancang Model Yang Baru Atau Model Yang Lama Gitu Aja Intinya Kita Mau Yang Mana Gitu Ya Kalau Bicara Paling Mudah Paling Mudah Ini Dan Lebih Aman Yang Ini Cocok Buat Mahasiswa Yang Magister Atau Doktoral Dan Kalau Doktoral Itu Mungkin Probable X Bisa Lebih Banyak Supaya Tercover Semua Keadaan Psikologis Yang Relevan Dengan Sample Tersebut Seperti Itu Jadi Inilah Cara Kita Untuk Menyusun Latar Belakang Penelitian Mediasi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh